Pada suatu hari, di sebuah desa yang jauh dari kota besar, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Anwar. Anwar adalah anak yatim piatu dan tidak memiliki keluarga selain neneknya yang sangat menyayanginya. Anwar dan neneknya tinggal di sebuah rumah kecil di tengah-tengah hutan yang lebat. Suatu hari, ketika Anwar sedang berjalan-jalan di hutan, dia menemukan sebuah pohon ajaib yang tidak seperti pohon lain yang pernah ia lihat. Pohon itu bersinar dengan cahaya yang terang, dan cabang-cabangnya penuh dengan buah yang matang dan lezat. Anwar belum pernah melihat apapun seperti itu sebelumnya, dan ia tidak bisa menahan godaan untuk mencicipi buah-buah tersebut. Segera setelah Anwar memetik satu buah dari pohon itu, suara nyaring terdengar. Kamu telah mengganggu kedamaian hutan, dan sekarang kamu harus membayar harganya. Ketakutan Anwar berlari kembali ke rumahnya secepat mungkin. Tetapi suara itu terus bergema di telinganya. Hari berganti hari, dan Anwar tidak bisa menghilangkan perasaan bersalahnya. Dia memutuskan untuk kembali ke pohon ajaib itu dan meminta maaf atas kesalahannya. Ketika dia sampai di pohon itu, dia melihat bahwa buah-buahnya telah hilang. Dan di tempat mereka, ada sebuah bibit kecil. Anwar menyadari bahwa pohon itu telah memaafkannya dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sejak hari itu, Anwar menjadi penjaga bibit tersebut, dan ia menyiram dan merawatnya setiap hari. Ketika bibit itu tumbuh menjadi pohon, mulai menghasilkan buah yang paling lezat yang pernah ada. Orang dari jauh datang untuk mencicipi buah-buah itu dan terkesan dengan rasa lezatnya. Anwar menjadi terkenal di desa karena menjadi penjaga pohon ajaib itu. Dan dia hidup bahagia bersama neneknya dengan menghasilkan buah-buah yang sangat lezat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih telah menonton!